Menanggapi fatwa haram memberikan uang kepada pengemis yang dikeluarkan oleh MUI Sulawesi Selatan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tamundan mengatakan, Menurut MUI, memberikan uang kepada mereka yang sehat secara fisik jasmani merupakan tindakan yang mengandung unsur eksploitasi. Sementara eksploitasi manusia diharamkan karena menimbulkan keburukan. Mengeksploitasi hukumnya haram, harus dipisahkan antara orang yang benar butuh makan karena fakir dan miskin, dan pengemis yang punya fisik utuh dan sehat, haram hukumnya kalau malas bekerja. Ujar Amir Syah Tamundan, Sekretaris Jenderal MUI, Rabu 3 November. Amir Syah mengatakan, hukumnya menjadi makruh jika pengemis yang memiliki fisik utuh meminta uang di jalanan atau tempat publik yang bisa membahayakan dirinya. Makruh dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan atau tempat publik yang bisa membahayakan dirinya. Ujar Amir Syah Tamundan, Sekretaris Jenderal MUI. Amir Syah pun menuturkan bahwa fatwa haram yang dikeluarkan MUI Sulsel merupakan bentuk pencegahan eksploritasi manusia. Menurutnya, dengan fatwa haram tersebut, masyarakat bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Amir Syah menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan sejatinya adalah tugas pemerintah. Sementara, pihaknya berusaha membantu tugas tersebut. Fatwa MUI sebenarnya hanya dalam bentuk mencegah. Ada pun mengatasinya ya tugas pemerintah. Sebab pemerintah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ujar Amir Syah Tamundan, Sekretaris Jenderal MUI.